Gas milik sebuah hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan bocor hingga baunya menyeruak ke jalan raya. Sejumlah penghuni hotel sempat evakuasi untuk keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran. Gambar amatir ini memperlihatkan warga dan pengendara di jalan gelovar kecamatan Pantokan, kota Makassar berhenti sebab ada bau penyengat yang diriga gas dari sebuah hotel ternama. Pihak manajemen bersama kepolisian juga berupaya untuk mengevakuasi penghuni hotel agar terhindar dari bahaya ledakan dan kebakaran. Ketika terjadi kebocoran, kita memang langsung memutuskan koneksi pipa antara tabung gas dengan saluran gas ke hotel. Dan secara SOP, kita sudah mematikan semua saklar listrik dan sumber-sumber api yang ada di area hotel. Petugas Damkar berjibat untuk menanggulangi dan mengamankan TKP. Jelas bahwa gas bocor ini yang berkapasitas tabung gas 8 kubik, cuma dari keterangan pihak GM dan mekanik, dari maintenance dari pihak hotel bahwa selama ini dalam pengisian gas tabung tersebut selalu 5 kubik setiap pengisian. Nah, tabung tersebut koneknya ke tempat dapur dan tempat londrinya dari... Dengan adanya peristiwa pipa gas bocor, pihak manajemen hotel menyadakan pelayanan selama satu hari ke depan. Rai Sabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.